Hai hai temeli Hai halo halo senang banget nih bisa main ke rumahnya temeli ya aku juga senang datengin ya temeli lagi ngapain tadi tuh kayaknya sibuk banget sama HPnya tuh aku lagi baca-baca ini WhatsApp dari teman lagi lihat-lihat aplikasi-aplikasi seru gitu Oh by the way Oke selamat ya temeli buat lagu terbarunya kalem ayah orang aturun aturun pisang ini katanya lagu Sunda yang didedikasikan buat kotak lahirannya boleh dong diceritain dikit gimana sih proses pembuatan lagu ini bisa sampai muncul gitu Iya aku aku lahir di Bandung besar di Bandung semua semua input kehidupan aku tuh berasal dari Bandung karena lahir dan besar di Bandung terus aku kan memang selalu pengen apa ya melakukan sesuatu untuk mewujud-wujud terima kasih aku kepada apapun kepada orang tua aku kepada mama aku pernah bikin lagu bunda kepada papa aku juga aku pernah bikin lagu papa judulnya terus kepada guru aku pernah bikin lagu terima kasih guruku Nah kali ini masa sih udah punya 600 lagu aku belum pernah bikin lagu dalam bahasa Sunda sama sekali jadi ini saatnya gitu aku bikin lagu bahasa Sunda Wow terus apa sih makna dari kalem ayah orang kalau dari artinya kan selo ada gue nih ya sebenarnya artinya cuman mesti percaya diri aja orang Sunda tuh mesti percaya diri karena kekayaan tanah Sunda itu banyak ya gitu dari mulai kulinernya terus tempat-tempat wisatanya jalan-jalannya yang memang bersejarah gitu terus jadi aku cuman mengajak aja orang-orang Sunda jangan 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 malu jangan takut harus pede tenang ada gue gitu wow tenang pokoknya harus pede terus tapi kalau Teh Mel ini emang semangat banget berkaryanya udah lebih dari 25 tahun ya Teh berkaryanya udah 28 tahun udah 28 tahun wow udah lebih dari udah pokoknya lebih dari 25 tahun terus apa sih yang membuat Teh Mel ini gak pernah berhenti dan terus menciptakan karya-karya terbarunya gitu karena aku dilahirkan karena karena menjadi seniman menurut aku itu udah keinginannya Allah ya gitu kalau enggak keinginannya Allah enggak mungkin aku jadi seperti ini jadi aku enggak mungkin mengabaikan keinginannya Allah jadi selama aku masih ada nyawanya gitu aku pasti berkarya gitu apapun itu karya bisa macem-macem sampai ke bikin baju gitu aku punya clothing aku ngedesain baju itu juga karya gitu itu juga salah satu yang diberikan oleh Allah ke aku gitu ya selain dari musik jadi selama aku masih ada nyawanya dan masih bisa tangannya masih bisa digerakkan untuk nulis untuk nulis dalam arti organik dengan pinsil dengan ballpoint atau dengan ketikan di handphone dan teknologi-teknologi lainnya di masa yang akan datang aku tetap akan nulis tetap akan bikin lagu gitu beruntungnya aku karena aku juga dipercaya Allah untuk dititipkan sedikit keindahan melalui suara jadi kalaupun misalnya enggak ada yang minta lagu sama gue ya gue beri nyanyi sendiri masih bisa gitu jadi tetap aja tetap akan membuat lagu tetap akan berkarya tetap ya pokoknya selama masih bernyawa selama masih bernyawa akan terus berkarya ya wah ntar tuh lari orang tiba-tiba juriknya lagu serem juga tuh kalau kayak gitu tuh tapi teh ini kan udah lama banget tuh berkaryanya pernah gak sih kayak ngerasa bosen belum adalah tapi kan ini adalah film hantu komposer oh belum dong waduh tiba-tiba tiba-tiba jadi merinding nih tiba-tiba komposer hantu nih balik lagi tuh eh sama topiknya udah lama banget berkarya pernah gak sih kayak ngerasa bosen capek atau aduh pengen deh dulu istirahat dari dunia musik gitu pastilah semua orang profesi apapun itu ada titik jenuh gitu ya cuman ya semua orang pasti punya caranya sendiri-sendiri untuk mengatasi titik jenuh itu kalau aku biasanya diem aku keluar dari ruangan itu maksudnya misalnya nih seni itu adalah satu ruangan yang selalu aku ada di dalamnya kalau aku lagi jenuh aku keluar dari ruangan itu aku masuk ke area lain aku masuk ke ruangan lain yang sama sekali gak ada kaitannya dengan itu gitu biasanya pas masuk lagi ke situ ilahannya ada lagi terangsang lagi dengan dengan yang tadi aku keluar dari ruangan itu aku ketemu teman-teman ngedenger curhatnya teman-teman atau ngeliat kelakuan mereka bla 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 gitu kalau jenuh itu pasti aku dapat inspirasi dari situ jadi bisa bikin lagi kalau jenuh pasti semua orang mau jurnalis juga pasti ada titik jenuhnya gitu ya tapi ya itu yang diberikan sama Allah gitu ya rezekinya disitu ya harus tetap dijalani cuma cari cara aja gimana caranya mengatasi kejenuhan itu pokoknya kalau jenuh yang penting yaudah deh istirahat tapi balik lagi gitu pokoknya ya ya istirahat bukan istirahat terus kalau aku ya kalau aku bukan istirahat terus diem aja aku biasanya kongko sih kebanyakan sama teman-teman karena teman-teman aku itu dari misalnya ada 10 orang aja ada 10 karakter kan ya betul betul beda-beda 10 karakter yang beda-beda nyebelinnya beda-beda nyenenginnya beda-beda dan itu biasanya jadi inspirasi buat aku wow keren banget nih dengar ceritanya Teh Meli salut juga terus selain jadi sukses jadi penyanyi bisa niciptain lagu juga dan kemarin nih lagu-lagunya ada yang diciptain sama Teh Meli sempet viral yang dibawain sama Asila Maisa gitu kan ya Alhamdulillah sekarang berarti udah ada 2 lagu yang judulnya Sanggup sama yang terakhir yang terbaru itu 3 berarti ya Asila Sanggup Curang 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 Sanggup Angkat Tangan ya itu kan semuanya tiga-tiganya tuh viral gitu dan banyak juga kemarin kayak ada pro-kontra gitu kan tentang si Asila Maisa tapi Teh Meli nih sebagai orang yang pernah berhubungan langsung sama Asila menurut Teh Meli Asila ini orangnya gimana gitu Asila itu multi talent ya terus orangnya orangnya keras terhadap kemauan gitu jadi kalau ada maunya itu harus terjadi harus tercapai dan itu salah satu modal untuk menjadi manusia sukses ya nggak males gitu jadi kalau ada apapun dan kemarin itu bulian-buliannya buat dia aku rasa dan pastinya itu akan jadi suatu injek buat dia yang bagus gitu karena orangnya bukan yang terus memblek tapi orangnya pasti akan bangkit akan mencari cara walaupun kelihatannya sama orang seperti keras yang gimana tapi kalau aku lebih tahu dari orang lain dong pastinya ya dia keras yang baik gitu yang bagus karena kerasnya itu dia jadikan cambuk buat dia untuk lebih bagus lagi untuk lebih diasah lagi dan itu penyanyi-penyanyi dulu yang kecil-kecilnya itu agak seperti Asila gitu bahkan lebih ya itu salah satunya Agnes Monica ya yang Rosa juga begitu Rosa itu orang yang nggak mau ranking 2 di sekolahnya kalau ranking 2 dia datengin gurunya kenapa saya ranking 2 gitu padahal saya udah saya nilainya bagus ya ini karena dia maunya ranking 1 nah itu bagus gitu tapi bukan bagus terus puas dengan keadaan yang ada dengan pujian gitu kalau orang nelen pujian itu gampang tapi kalau orang nelen cemohan nelen komplainan orang itu susah dan itu orang yang maju itu orang yang bisa menerima protesan atau komplainan orang atau kritikan orang gitu benar-benar pokoknya kalau kritikan netizen udah deh itu yaudah diabaikan aja gitu kan malah dijadiin motivasi buat lebih baik lagi gitu diabaikan jangan dia harus didengar juga karena gimana pun juga orang yang nggak kenal sama kita nggak tahu apa-apa terus speak up buat diri kita itu berarti dia meluangkan waktu untuk hidup kita ya jadi kita juga harus dengar tapi juga difilter nggak semua yang orang bicarakan tentang kita itu betul difilter aja dan dijadikan masukan yang baik oke anyway Teh kan banyak juga nih yang kepo sama bariatrik gitu kan Teh Meli gimana kabarnya setelah melakukan operasi bariatrik boleh dong dijelasin dikit gitu apa itu bariatrik dan kenapa sih Teh Meli melakuin itu bariatrik itu metode pemotongan lambung yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang obesitas jadi aku setelah malang melintang ke dokter-dokter kurus kurus sih aku pernah kurus dari 110 aku pernah kurus sampai 72 tapi karena akunya bandel makannya banyak memelulu jadi kadang-kadang kalau udah turun 10 kilo tuh udah puas gitu ya bukan puas jadi keenakan gitu terus makan lagi naik lagi nah aku dari 72 naik di 87 terus udah dinyatakan diabetes tingkat tinggi kalau stadium tuh udah stadium yang tinggi nah aku karena mamaku juga wafatnya waktu itu juga trigger-nya salah satunya adalah diabetes aku nggak mau seperti dia nggak mau nyusahin anak-anak aku nggak mau nyusahin suami aku jadi pengen sembuh jadi aku memilih jalan bariatrik itu potong lambung karena salah satu yang bisa menyembuhkan diabetes dengan cepat itu adalah potong lambung selalu dipotong lambungnya karena tinggal 20% jadi makan aku bebas boleh makan apapun minum apapun tapi nggak bisa masuk banyak cuma bisa masuk sedikit karena lambungnya kecil gitu jadinya aman dan gula darahku sampai saat ini tetap normal 99, 100, 99, 100 kalau tadinya 250 gitu sekarang udah nggak pernah udah aman ya pokoknya aman terakhir nih Teh terakhir di dunia musik Teh Meling ikutin nggak perkembangan musik zaman now yang sekarang musisi-musisi itu banyak yang muda-muda gitu kan kira-kira nih favoritnya Teh Meling musisi yang muda-muda tuh siapa ada nggak sih yang pengen diajak collab atau kerjasama buat proyek ke depannya gitu aku ngeliat semua bagus-bagus ya ada Leodra, ada Tiara, ada Zara ya ada Mahalini Mahalini juga keren bisa kompos lagu sendiri ada Asila juga banyak pokoknya banyak semua penyanyi-penyanyi muda itu menurut aku hebat-hebat terus medianya juga banyak sekarang jadi memudahkan mereka mereka untuk bergerak ya kalau aku kan dulu cuma ada TV station sekarang ada media sosial yang bisa bukan cuma ngulik lagu tapi juga ngulik macam-macam gitu ya itu menjadi kreatif anak-anaknya kalau mau ngajak kolaborasi siapa ya yang pengen aku ajak kolaborasi kemarin sih tapi bukan musisi muda sih mungkin umurnya nggak jauh dari aku tapi kemarin gue panji sakti panji sakti panji sakti ayo dong bikin lagu bareng lagunya bagus banget sumpah ini ya collab ya harus nanti gak sabar nih jadinya nunggu karya-karya Teh Melly selanjutnya gitu thank you ya Teh Melly sama-sama terima kasih juga thank you loh kamu seru banget deh pokoknya ngobrol semoga karya tetap menjulang tinggi gitu tunggu karya-karya selanjutnya dan collab-collab selanjutnya amin see you Teh Melly dadah makasih